Intro Selamat sore, serbuan budaya asing yang masuk melalui industri musik ke Indonesia bukan hanya mempengaruhi unsur musik, tetapi ditakutkan akan mempengaruhi unsur lain. Saya Rika Indriaswari, inilah redaksi kontroversi selengkapnya. Demam Korea atau Hallyu kian menggema di berbagai belahan dunia. Dari ekspor budaya K-pop, pemerintah Korea bahkan memperoleh pendapatan hingga 35 triliun rupiah. Gangnam Style, inilah tren terbaru industri hiburan Korea yang telah mendunia. Gangnam sendiri adalah sebuah distrik di kawasan Seoul, Korea Selatan, yang dihuni warga kelas atas Korea. Kehidupan warga Gangnam inilah yang coba ditulis Park Jae Sang lewat lagunya. Demam Korea atau Hallyu di berbagai belahan dunia telah sukses membuat negeri ginseng ini memperoleh pendapatan hingga 35 triliun rupiah per tahunnya. Sejumlah konser boyband Korea yang digelar di sejumlah negara sukses menyedot perhatian penggemarnya. Konser Suju yang digelar di tanah air beberapa waktu lalu pun menjadi bukti betapa fenomena boyband Korea begitu digendrungi. Ribuan remaja dari berbagai daerah rela berebutan untuk mendapatkan tiket. Beberapa di antaranya bahkan sampai jatuh pingsan. Dan hari ini momen serupa seakan berulang saat sejumlah grup vokal asal Korea seperti SNSD, Super Junior, Saini, EXO dan lainnya menggelar konser SM Town Live in Jakarta Sabtu malam. Sejak kemarin pun sejumlah penggemar sudah menuju Jakarta lengkap dengan beragam atribut yang sengaja mereka siapkan. Demi idola grup band Korea yang bakalan tampil di Gelora, Bung Karno, Jakarta, anggota K-pop Surabaya ini sengaja membawa hadiah untuk personil yang diidolakannya. Salah satunya jamu jahe merah untuk personil EXO. Gimana jadinya? We are one EXO Serenaya! Sejumlah kaya jodoh! Seakan tidak mau ketinggalan, kesuksesan boy band ataupun girl band Korea membuat generasi muda Indonesia ramai-ramai mengekor. Dari mulai jenis musik, cara berpakaian, hingga cara berdandanya. Saya kok melihat yang paling bahaya sebetulnya industri musik yang sedang berkembang sekarang ini adalah boy band, girl band di Indonesia. Karena terjadi kemiripan dalam beberapa lagu diantaranya dengan band-band dari Korea, boy band atau girl band dari Korea. Serbuan gelombang budaya Korea sebenarnya berawal dari kesuksesan serial drama televisinya, Endless Love dan Winter Sonata. Adalah beberapa judul drama Korea yang langsung menyedot perhatian. Menyedari besarnya animo masyarakat dunia akan industri hiburan Korea, pemerintah mereka bahkan membuat sebuah program untuk menciptakan artis-artis yang berkarakter. Selain memberikan beasiswa pelatihan keluar negeri, sejumlah artis Korea juga mendapatkan pelatihan khusus di dalam negeri. Jika di Korea, pemerintahnya ikut mendukung kegiatan pelaku industri hiburan, bagaimana dengan Indonesia? Dengan penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa, seharusnya kita bisa bersaing tanpa harus menjadi penonton ataupun pengekor industri hiburan negeri asing. Tim Liputan, Trans7